Ada 4 level kesadaran dalam diri manusia versi guru efendi uang Taukah anda apa 4 level kesadaran itu? Dan kita termasuk di level yang mana? Simak terus videonya Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi sahabat, selamat berbahagia Baruk Allah, berkah, berlimpah, bahagia, damai, sejahtera, lahir, dan batin untuk panji dengan semua Bertemu lagi dengan saya Muhammad Ferry Yusri di channel Merawat Bahagia Tema kali ini tentang 4 level kesadaran Versi guru saya Dan ini saya aminkan ya Jika kita membahas tentang 4 level kesadaran Karena sebenarnya 4 level kesadaran ini dibuat Untuk kembali ke dalam diri, merenung, dan mengamati diri sendiri Kita masih ada di level keberapa Bukan untuk menghakimi orang lain Tetapi kita bisa menilai Perilaku sahabat-sahabat Atau perilaku komunitas Ada di level berapa Gitu ya Bukan untuk menghakimi Tetapi untuk belajar kita Ada di level berapa sebenarnya? Kesadaran kita Kesadaran di level pertama adalah Kesadaran di level pengikut Level pengikut ini biasanya Biasanya Suka marah-marah Biasanya dia akan amat sangat rajin Taat dan patuh Pada apa yang diikutinya Pada gurunya Pada komunitasnya Pada pembimbingnya Pada Ya intinya pada orang yang dianggap benar Nah di level pengikut ini Apapun agamanya Apapun agamanya Selalu menghadirkan Manusia-manusia militan Ya Di level pengikut ini Semua apapun Yang dibicarakan oleh pimpinannya Itu dianggap benar Dan ditelan mentah-mentah Karena dianggap mereka yang paling tahu Pembimbingnya lah yang paling tahu Biasanya di level ini Membuat diri kita tidak berdaya Terlalu banyak luka batin Terlalu banyak Ya namanya terlalu banyak luka batin Terlalu banyak emosi Terlalu banyak kedengkian Terlalu banyak ujaran kebencian Dan kita juga diharapkan Untuk membenci Jika pembimbing kita membenci Oh brengsek Jahat Canco Asuraimu Hahaha Begitulah biasanya yang ada Ya Dan Anda amatin Ada di level berapa Kita Penderitaan kehidupan Terbesar Biasanya ada di level pertama Levelnya Level pengikut Karena saat Orang lain bergemuruh Dia juga harus bergemuruh Saat orang lain membenci Dia harus membenci Saat golongannya membenci Dia harus membenci Saat Orang lain menebar ketakutan Dia juga harus menebar ketakutan Saat golongannya menebar kebencian Dia juga harus menebar kebencian Begitulah Manusia-manusia di level pengikut Baik adanya Benar adanya Menurut sudut pandang mereka Nah Masuk lagi di level berikutnya Level kedua Sedikit lebih tinggi Yaitu manusia yang sudah mau belajar Ya Manusia yang sudah mau belajar Dia mempelajari Segala sudut pandang Dia mempelajari Banyak ilmu Untuk Menumbuhkan Jiwanya Untuk menumbuhkan logikanya Untuk menumbuhkan akalnya Karena dia paham Di Al-Quran disebutkan Ada 130 ayat 130 ayat Tentang Menggunakan akal Menggunakan akal Berarti menggunakan logika Menggunakan otak Menggunakan pikirannya Dengan baik dan benar Mulai belajar Belajar segala ilmu Diajar Dipelajari Dan disini Kebijaksanannya sudah mulai muncul Ya Orang-orang yang mulai Pembelajar Mulai belajar Kebijaksanannya sudah mulai muncul Levelnya berarti level kedua Yaitu level pembelajar Dia sibuk belajar ini Belajar itu Tetapi Jebakannya di level ini Tetap saja Banyak menghakimi orang Dia merasa lebih hebat Daripada level pengikut Merasa Merasa Semua ada jebakannya Tetapi Dia sudah mulai timbul Kebijaksanaannya Dia sudah tidak mudah Sekali marah Sudah tidak mudah Dipengaruhi orang lain Sudah tidak mudah Di doktrin Sudah mulai mengikis dogmanya Menarik Karena inilah yang harus kita lakukan Dalam kehidupan Kita belajar Dan mengupgrade diri kita Sehingga kita mempunyai Kebijaksanaan yang istimewa Karena Kita adalah umat Kanjeng Nabi Yang amat sangat Bijaksana Dan penuh cinta Mustahil Dia mulai berpikir Mustahil Masa sih kanjeng Nabi Menebar kebencian Masa sih kanjeng Nabi Menebar kedengkian Masa sih kanjeng Nabi Menebar Mengajarkan Membunuh orang Enggak deh Enggak masuk akal deh Disini akalnya Mulai dipakai Oke Ada di level berapa kita Level 1 atau level 2 Level 1 biasanya Mudah sekali bergemuruh Level 2 sudah mulai Hadir kebijaksanaannya Manusia di level 3 Sudah mulai Faham dan menyadari Bahwa ternyata Semua adalah proyeksi pikiran Semua penderitaan Semua kesenangan Semua ketidaknyamanan Semua kebahagiaan Ternyata Ternyata Adalah proyeksi dari pikiran Semua akibat dari Doktrin Atau dogma yang ada di dalam diri Ya Dia mulai faham Mulai sadar bahwa Oh ketidaknyamanan Atau ketenangan Itu karena Akibat pikiran kita Dia mulai faham Mulai belajar Bahwa ternyata Semua ini Akibat pikirannya Akibat otaknya Kita bahagia Kita tidak bahagia Itu akibat pikiran Kita menderita Kita tidak menderita Akibat pikiran Oh dia faham Dan mulai belajar Mengendalikan pikiran Dengan cara apa? Mengamati pikirannya Mulai Dia canggih sekali Mengamati pikirannya Dia amat sangat mahir Untuk mengontrol pikirannya Karena dia tahu Dan dia sudah mulai Tidak menggunakan Otak Reptil Karena dia faham Sadar bahwa Ternyata Orang yang suka marah Orang yang suka dengki Orang yang suka benci Orang yang baper Itu menggunakan Fitrahnya otak reptil Otak reptil Fitrahnya adalah Fear Fuck Fight Flight Itu aja Dan karena dia sadar itu Maka dia mulai belajar Mengamati pikiran Dan tidak mudah Hanyut dalam pikiran Karena tidak mudah Hanyut dalam pikiran Dia sangat amat tenang Dalam kehidupan Dia tidak mudah baper Dia sangat bijaksana Mencari manusia yang seperti ini Agak susah Agak susah Karena butuh perjalanan spiritual Yang luar biasa istimewa Butuh kembali masuk ke dalam diri Ya Dianya sudah mulai Menikmati kehidupan Apa adanya Dia mulai sadar bahwa Oh ternyata Segala sesuatu ini Hanya diberi peran Oleh Allah SWT Dan Dalam kehidupan ini Dia mulai menjalankan Dan mulai Menerima kehidupan Dengan apa adanya Mulai tidak menuntut Tuhan Mulai tidak Memerintah Tuhan Mulai hanya sekedar menjalani kehidupan Ya Di level berikutnya Di level keempat Yang tertinggi Dia sadar dan faham Bahwa kehidupan ini Sejatinya adalah bonus Adalah anugerah Yang diberikan Allah SWT Pada diri kita Ya Lalu Dia faham bahwa segala sesuatu ini Dipengaruhi oleh pikiran Dan Dia juga faham bahwa Kehidupannya Dalam dunia ini Adalah Diberi oleh Allah Untuk apa? Untuk dijalaninya Dengan sukacita Dengan penerimaan Dengan kegembiraan Dengan bahagia Nah di level ini Dia sudah Menikmati Segala tarian Kehidupan Berarti di level ini Dia ada di level Penikmat kehidupan Apapun peran yang diberikan oleh sang ilahi Dia terima Dan dia nikwati Peran baik Peran buruk Peran sakit Peran sehat Peran tidak nyaman Peran nyaman Dinikmati Sepenuh hati Sepenuh jiwa Karena dia faham Dan sangat sadar Bahwa Sejatinya Dia berasal dari Allah Dan kembali kepada Allah Inna lila wa inna ilaihi roji'un Itu Lalu Dalam level ini Dia benar-benar Menikmati Tarian kehidupan Dan Hanya menjaga jiwanya Terhubung pada sang ilahi Karena dia faham Ya ayatuhan Nafsu mutma inna Wahai jiwa-jiwa yang tenang Berarti jiwanya Amat sangat tenang Orang yang ada di level ini Dia selalu Meridoi Apapun peran yang diberikan oleh Tuhan Padanya Dengan penerimaan Dan dia faham Bahwa dia akan Nanti Saat Jatah umurnya selesai Dia pulang kembali Kepada Tuhan Dan tak memperdulikan lagi Dia mau dikosin dimana Entah dikosin di surga Atau neraka Nah Sahabat Mari kita merenung Ada di level Berapa Kesadaran kita Ada di level berapa Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Yuk Kita mulai belajar Mengupgrade Level kesadaran kita Dan Tidak terlalu Melekati Tata cara Selama kita terlalu Melekati Tata cara Kita berada Di level Pertama Dan Biasanya Mudah sekali Baper Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barakallah I love you all Namaste Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton.